Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna bersama Kapolres Kota Cimahi AKB Perus di Pramana Surya Nagara melakukan pemantauan ke pos polisi di alun-alun Kota Cimahi pada perayaan malam takbiran selasa malam. Pengamanan diperketat dengan menempatkan petugas bersenjatakan laras panjang guna mengantisipasi adanya gangguan kamtipmas seperti aksi yang diduga bom bunuh diri juga di pos polisi Kartasura, Sukoharjo, Semarang beberapa hari lalu. Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna bersama Kapolres Kota Cimahi AKB Perus di Pramana Surya Nagara melakukan pemantauan ke pos polisi di alun-alun Kota Cimahi pada perayaan malam takbiran selasa malam. Keduanya menyembangi pos polisi dan memeriksa kesiap siagaan personil yang bertugas. Pos polisi pun diperketat penjagaannya dengan menempatkan personil bersenjatakan laras panjang. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya gangguan kamtipmas saat warga merayakan malam takbiran. Seperti gangguan kamtipmas yang terjadi di pos polisi Kartasura, Sukoharjo, Semarang beberapa hari lalu. Menantisipasi segala sesuatu-sesuanya, Alhamdulillah ini kami ada di perayaan malam takbiran yang dari berbagai elemen masyarakat, dari mitra-mitra yang terjadi, dari kore juga ada, dari PMI, dari Pramukra, dari Jasa Sehatan juga ada, dari JISU, dan dari mitra-mitra kerja seperti KIC dan lain-lain. Alhamdulillah, dalam teman-teman yang bersama penghari kemenangan, Insya Allah, musuh Jogotan Cipani sampai hari ini masih dalam kondisi yang... Perayaan malam takbiran di Kota Cimahi pun berjalan cukup kondusif.